Kalau Rituan Kamil doang mah gampang lah lawan, terlalu mudah. Sombong amat. Salih sindir antara politikus Golkar Rituan Kamil dengan politikus Nasdem Ahmad Saroni berkaitan dengan kursi Pilgub DKI ramai di media sosial keduanya. Sindiran itu bermula dari Baliho Rituan Kamil dengan tulisan OTW Jakarta nih. Baliho ini dianggap sebagai sinyal bahwa mantan Gubernur Jawa Barat itu akan ikut berpartisipasi dalam Pilgub DKI. Ini pun di respons Saroni yang juga digadeng-gadeng akan maju di Pilgub DKI. Sambil berseloroh, Saroni bilang baginya mudah saja berhadapan dengan Rituan Kamil jika ikut dalam kontestasi Pilkada DKI. Ia pun tak gentar jika RK berniat maju menjadi DKI 1. Kode majunya Rituan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Nampaknya bukan candaan seperti di media sosial. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Diakui, Rituan Kamil menjadi salah satu sosok yang direkomendasikan partai untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Soal Rituan Kamil ini, itu sedang pertama Rituan Kamil gabung ke Golkar, memang pembicaraannya untuk mengendos Saroni Kamil di Gubernur. Dan waktu itu memang dikirikan pilihan kepada Rituan Kamil apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta seperti yang disampaikan oleh Rituan Kamil. Jadi, Rituan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI. Baik Rituan Kamil maupun Saroni memang punya kans yang kuat untuk maju di Pilgub DKI. Saroni dianggap cukup punya modal karena merupakan anggota legislatif Nasdem dari Dapil DKI Jakarta. Sementara itu, RK yang punya pengalaman memimpi jabar kerap disebut cocok mengisi bursa cagup DKI. Tim Liputan, Kompas TV Riu, Pilek maupun Pilpres belum usai namun ini kembali lagi Riu soal siapa yang akan duduk di DKI 1. Ada saling sindir antara mantan Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil dan juga politisi Nasdem yaitu Syahroni terkait dengan Pilgub DKI Jakarta. Kita bahas bersama dengan pengamat politik dari Universitas Pajajaran, Gunto Adiwibowo yang telah bergabung bersama kami di Kompas. Malam, salam sehat Mas Gunto. Selamat malam. Nah, Anda melihatnya seperti apa nih? Saling sindir antara keduanya ini cuma cek ombak aja untuk Pilkada DKI Jakarta atau memang sudah menunjukkan kesirusannya dari masing-masing pihak? Ya, menurut saya begini Mas. Jadi kalau dilihatkan ini dari komentar Bang Doli tadi, ketua Gokar kan terlihat bahwa Pak Rituan Kamil memang punya ambisi untuk ke DKI 1 gitu kan. Dan tampaknya Pak Rituan Kamil ini atau Pak Emil ini mau, ya nggak hanya cek ombak kalau menurut saya, tapi juga mancing ikan gitu. Jadi tengahnya tidak hanya ngetes medan, tapi juga ingin mengeluarkan siapa nih kompetitor yang juga punya ambisi sama dengan saya gitu kan. Dan dapet tuh beberapa ikan kan gitu. Salah satunya, Jaki, salah duanya, dan beberapa nama kemudian disebut oleh beberapa pengamat politik kan. Misalnya Mardani, Alisera, bahkan Kaesang juga disebut-sebut gitu. Jadi menurut saya ini praktiknya Rituan Kamil untuk tidak hanya cek ombak, tapi juga mengair ikan gitu. Jadi dari sini sudah terpetakan, lebih enak nanti. Nggak cuma ngecek medan, tapi juga ngecek lawan gitu. Siapa kira-kira yang punya ambisi sama besar ya, paling tidak atau lebih besar daripada Kang Emil ini gitu. Oke, ambisi saja tentu nggak cukup, apalagi untuk memimpin Ibu Kota DKI Jakarta. Kalau kita lihat dari track record-nya, kita bahas satu-satu. Dari Rituan Kamil dulu deh, ini sebagai mantan gubernur Jawa Barat tentu memang punya pengalaman begitu di bidang eksekutif. Kalau menurut Anda seperti apa? Ya, Rituan Kamil punya basis fans yang besar, Mas. Dan menurut saya salah satu yang diinginkan oleh pemilih Rituan Kamil adalah inovasinya. Jadi dia seorang arsitek dan ada sentuhan seni, kreativitas, inovasi yang dia bawa ketika memimpin baik itu Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat gitu kan. Dan ini dilihat oleh warga Jakarta tentu saja yang sering main ke Bandung, sering main ke Jawa Barat. Bahkan kan tiap hari isinya orang Jawa Barat, Jakarta kan yang pulang balik kerja gitu. Jadi menurut saya itu salah satu selling point dari Rituan Kamil selain dia juga telegram. Yang fans-nya tidak hanya terbatas di Provinsi Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia dan tidak terkecuali DKI Jakarta kan gitu. Jadi menurut saya itu track record yang paling penting dari Rituan Kamil. Meskipun? Banyak popularitas dan ya gimana mas? Ya maaf saya potong, meskipun itu beda wilayah ya karena kan kalau kita bandingkan oke lah bertetangga begitu Jawa Barat, DKI Jakarta. Namun kan beda wilayahnya, cara mengelolanya dibandingkan dengan Syahroni begitu yang merupakan warga asli DKI. Dua kali tahun lalu periode sebelumnya sudah menjadi anggota legislatif dan periode ini kemungkinan akan terpilih lagi. Ya menurut saya kalau jualannya di provinsi selain di DKI, putra daerah akan jadi penting. Tapi karena ini DKI Jakarta, yang ini arti pot gitu kan, sangat kosmopolit, beragam suku bangsa ada di situ. Akhirnya akan sangat susah kemudian bilang saya pribumi, saya putra daerah kan gitu kan. Yang dicari oleh orang Jakarta yang mungkin lebih rasional, lebih ya seperti yang saya bilang tadi. Mungkin mereka iri dengan Jawa Barat atau Bandung, banyak taman, Jakarta nggak banyak taman. Itu mungkin harapan mereka. Tapi yang menarik adalah ketika perseturuan Ritman Kamil dan Syahroni ini saya mengamati secara komunikasi itu ada yang lucu gitu. Apa yang lucu dari sini? Bagaimana ketika biasanya, Ritman Kamil itu biasanya di Instagram kan Pak. Keluar pernyataan, mengirim kode di Instagram. Hari ini dia langsung pasang baliho. Dan biasanya siapa yang pasang baliho? Sakroni. Jadi ini jelas komunikasinya Ritman Kamil itu memang ditujukan ke Sakroni. Dan Sakroni merasa banget. Karena biasanya yang pasang baliho itu biasa. Dan dikatakan, wah saya kecolongan nih. Betul, betul. Jadi Ritman Kamil bersrategi dengan menggunakan taktiknya Sakroni gitu. Sehingga Sakroni, wah kok gue kena. Nah makanya akhirnya Sakroni juga mengirim sinyal balik lewat Instagram justru. Tidak dengan baliho. Jadi ini sesuatu yang lucu menurut saya. Di luar kebiasaan. Tapi ini kan kelihatan bahwa dua orang ini memang sedang secara sengaja berkomunikasi gitu. Oke. Ini sebenarnya masih jauh sih. Tapi saya ingin menanyakan ini sekarang. Ini terkait dengan siapa sih sebenarnya akhirnya yang meng-endorse mereka. Apalagi kita lihat peta politiknya saat ini. Iya. Kalau kelihatan menurut saya Ritman Kamil akan punya bekal dari Bokar tentu saja. Dan koalisi di 02. Karena ada Gerindra di situ. Mungkin ada PAN di situ. Dan tidak menutup kemungkinan ada partai-partai lain di luar koalisi 02. Yang ikut mendukung Ritman Kamil. Sementara Ahmad Sakroni tentu dari Nasdem. Dan mungkin berharap dari PKS dan juga PKB. Teman koalisinya di 01. Baik. Kita nantikan ya. Seperti apa nih keseriusan dari dua sosok ini. Apakah nanti ada sosok baru begitu yang juga akan tertarik untuk menjadi calon DKI 1. Kita nantikan bersama ya. Terima kasih. Mas Kunta Adi Wibowo, pengawat politik dari Universitas Pajajaran. Telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Dan Saudara Wibowo, pengawat politik dari Universitas Pajajaran.